Hai semua jumpa lagi dengan Kecernyapa kali ini Kecernyapa akan share cara membuat Bika Ambon yang sangat lejat yang praktis dan ekonomis dibilang ekonomis Bika Ambon biasanya memakai kuning telur yang sangat banyak dan kali ini saya akan membuat cuma 3 telur tapi sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe tanpa berlama-lama yuk kita langsung praktek kita rebus santannya dulu tuang 300 ml santan lalu masukkan serai dan masukkan juga daun jeruk ya lalu kunyit bubuk kita masukkan ini saya pakai santan yang perasan pertama ya jadi sangat kental semakin banyak santan yang dipakai semakin enak dan lejat gimana menurut kalian bosku silahkan komen di bawah ini ini sudah mendidih kita sisihkan kalau mau dipakai nanti tunggu dingin ya biar hasil kuenya bagus dan lejat langkah selanjutnya kita aktifkan raginya dulu udah kita siapkan 50 ml air hangat ya dan kita masukkan gula pasir lalu kita masukkan juga raginya ya kalau raginya masih mengembang kita boleh pakai kalau tidak mengembang jangan dipakai ya karena itu pengaruh ke Bika Ambonnya ya nantinya kita kocok lalu kita sisihkan lalu kita cairkan margarinnya margarin ini bisa diganti dengan butter ya tergantung selera kalau sudah beres kita sisihkan lalu kita siapkan tiga putih telur ya kita masukkan ke tempat seperti ini atau mangkuk yang bisa untuk dikocok disini saya tidak pakai mixer pakai kocokan manual nah ini gulanya kita masukkan dan sedikit garam ya kita masukkan juga biar tambah lejat kerasanya lalu kita kocok manual seperti ini biar sampai hancur gulanya dan kita masukkan tapiokanya ya kita masukkan seperti ini Bika Ambon ini nantinya bersarang ya bosku dan kita siapkan tepung terigu lalu kita masukkan seperti ini lalu kita kocok lagi seperti ini ya sampai halus dan tidak ada yang bergerindir dan ini raginya masih aktif sangat bagus ya lalu kita masukkan ke adonan ini kalau sudah dimasukkan kita kocok lagi seperti ini ya bosku lalu kita siapkan margarin yang sudah dicairkan dan masukkan juga ke adonannya biar tercampur diaduk lagi silakan dicoba bosku semoga selalu bermanfaat ya buat bosku semua dan diaduk seperti ini sampai merata kalau sudah beres kita tutup pakai web seperti ini ya tunggu sampai satu jam setengah ya sudah oke kita siapkan cetakannya seperti ini dan kita masukkan satu persatu disini saya pakai cetakan yang biasa tapi hasilnya ini sangat luar biasa ya bosku ini cetakannya murah dan bisa untuk jualan kalau jualan jangan terlalu yang mahal-mahal yang gini aja sudah bagus yang penting hasilnya lalu di atasnya kita kasih topping ya saya kasih topping almond ya biar tambah lejat rasanya dan sangat nikmat ya kita kasih satu persatu topping di atasnya ya kalau sudah beres semua kita tutup jangan pernah frustasi ya bosku kalau belum bisa kita belajar terus belajar dan belajar sampai bosku mahir ini sudah matang ya di gambarnya kita siap untuk disajikan untuk keluarga atau untuk dijual atau untuk snack box ya biar bisa menghasilkan cuan yang banyak saya doakan semoga selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak rezeki nya amin amin ya robal alamin lalu kita angkat lagi satu cetakan lagi ya karena disini saya pakai dua cetakan ya untuk hasilnya bisa jadi 20 atau 18 tergantung kita ngisi cetakannya dan inilah hasilnya bosku kita hiris seperti ini kita lihat dalamnya ya lihat bosku ini sangat bersarang dan ini rasanya sangat lejat sekali dan sangat nikmat sekali saya ucapkan buat sahabat-sahabatku yang selalu setuju di channel keceni apa ya yang baru hadir selamat datang semoga selalu bermanfaat video-video dari channel keceni apa terima kasih bye bye halo ya hello